Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Raffino Tamei dalam program Berita Joss. Kasus baru virus corona varian Omikron di Indonesia makin bertambah banyak. Catatan Kementerian Kesehatan ada penambahan kasus baru akibat penularan varian Omikron sebanyak 68 orang pada Jumat 31 Desember 2021. Itu artinya total kasus COVID-19 akibat varian Omikron di Indonesia sudah mencapai 136. 68 kasus baru varian Omikron tersebut berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan 11 diantaranya merupakan warga negara asing. Dikatakan Siti Nadia Tarmizi, dari 68 kasus COVID-19 dari varian Omikron itu, 29 orang tidak memiliki gejala, 29 orang sakit dengan gejala ringan, 1 orang sakit dengan gejala sedang, dan 9 orang lainnya tanpa keterangan. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, data WHO dari penghitungan prediksi peningkatan kasus akibat Omikron dibandingkan dengan Delta dan dengan mempertimbangkan tingkat penularan dan risiko keparahan, maka didapat hasil bahwa akan terjadi peningkatan penambahan kasus yang cepat akibat Omikron. Namun, tingkat penggunaan tempat tidur rumah sakit atau ICU akan lebih rendah dibandingkan dengan periode kasus COVID-19 akibat varian Delta. Untuk itu, Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat tetap mahasepadai penularan varian Omikron karena situasi dapat berubah dengan cepat. Masyarakat juga diminta untuk menahan diri tidak bepergian ke negara-negara dengan transmisi penularan Omikron yang sangat tinggi. Belum lama ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan ada 21 penambahan kasus COVID-19 akibat penularan varian Omikron di Indonesia pada Rabu 29 Desember 2021. Dengan demikian, total kasus COVID-19 dari varian Omikron di Indonesia per Rabu kemarin mencapai 68. Menurutnya, 21 kasus Omikron tersebut berasal dari perjalanan luar negeri yaitu Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita ketua selanjutnya. Salam Tribun! Setiap langkah dijalani penerti yakinan untuk mewujudkan capaian maksimal. Setiap pengorbanan yang terbayarkan akan memberikan kebanggaan maksimal. Setiap nada, gue sajikan dengan penuh arti untuk memberikan ilustrasi kehidupan yang harmoni. Musik yang lahir dari sebuah komposisi akan melukiskan kebanggaan maksimal. Setiap tantangan yang kita hadapi memiliki arti, membentuk jati diri yang maksimal. Semua hal yang membentuk diri kita harus dihadapi, hingga kita menjadi percaya diri maksimal. Setiap pilihan ada di tangan kita. Tunjukkan prestasi maksimal yang membanggarkan Indonesia. Jalani dengan maksimal bersama Maksiamaha. tolong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong. WillFil.